Aku suka soto. Soto? Soto yang warna kuning, warna kuning. Ya, warna kuning. Nama saya Casio. Casio di Jesus. Mereka panggil saya. Aku main tahun 2016 sama 2017 di Semempadang. Nanti pergi ke Malaysia. Balik lagi tahun 2019. Sampai sekarang, aku main stopper. Sebelumnya, aku mulai di Brazil. Sebelum ada tim, aku udah main bola dari tujuh tahun. Tapi, tim yang pertama, aku main di Brazil. Umurnya, 14 tahun. Aku masuk di tim, umur 14. Dan kontrak profesional, tujuh belas tahun. Dari kecil timnya, atas nama Guarani. Guarani. Ya, Guarani. Aku mulai di sana. Nanti cuma main di Brazil saja. Sampai tahun 2016. Setelah itu baru ke Indonesia. Ya, baru datang ke Indonesia. Dan setelah Indonesia, Malaysia, balik lagi ke Indonesia. Cuma tiga negara saja. Tiga negara saja. Brazil, Indonesia dan Malaysia saja. Ya, dulu aku main di Guarani. Seperti saya bilang tadi. Aku buat, aku main bagus di tim saya punya. Dan nasional tim dipanggil saya. U18. Waktu itu, kita punya. Dulu ada satu piala di Jepang. Sendai Cup namanya ya. Sendai Cup. Dan mereka panggil beberapa tim Nas. Dan aku pergi dan main di itu. Waktu itu aku main dengan Everton Ribeiro. Dia mungkin ada tiga kali. Tiga atau empat kali. Pemain terbaik dari Brazil. Dia masih main di Brazil. Main satu kali di Arab. Tapi balik ke Brazil. Ada Rafael Carioca. Dia main di Mexico. Dia lawan. Mungkin tahu kemarin. Dia lawan itu Liverpool. Liverpool. Dia main final. Lawan Liverpool. Dia main di Mexico. Ada beberapa pemain lagi. Tapi cuma mereka main di Brazil. Di Brazil saja. Belum ada yang pergi ke Eropa. Oke, dari beberapa pemain. Yang dulu satu tim di tim nasional Brazil. Ada berapa orang sih kira-kira yang akhirnya memilih untuk bermain di luar negeri? Di luar negeri? Ada mungkin tiga atau empat pemain. Tapi mereka tidak main di tim besar. Seperti Manchester, MU, Arsenal. Mereka main di Eropa. Tapi Eropa dan tim dari Turki seperti ini. Oke. Mau pesan-pesan untuk teman-temannya? Halo, brother. Mungkin mereka menonton. Ya, mungkin. Halo, brother. Saya berharap. Saya berharap. Saya berharap kamu berada dengan baik. Semuanya terbaik. Semuanya terbaik untuk kamu. Ya. Selamat tinggal. Kalau di Indonesia, aku sudah seperti di Brazil ya. Karena sudah lama di sini. Jadi untuk saya, tidak apa-apa lagi. Dulu ada masalah sedikit dengan makanan. Dengan cari tempat, mau pergi ke sana. Tidak bisa bahas Indonesia. Susah sekali untuk dapat. Aku mau pergi beli baju. Saya tidak tahu di mana. Yang saya suka, kamu tahu. Tapi di Brazil, mereka di sana tidak suka makan pedas ya. Banyaknya seperti itu. Ya, ya. Ada yang suka, tapi sedikit saja. Bukan seperti di Indonesia. Asia-Asia ya. Semuanya Asia suka pedas ya. Tapi sekarang, saya sudah bisa makan pedas. Kalau makanan tidak pedas sekarang, saya tidak suka. Justru tidak suka makanan tidak pedas sekarang. Tapi jangan terlalu banyak pedas ya. Cuma sedikit saja, tapi harus. Di sini, aku suka soto. Soto? Soto, ya. Soto yang warna kuning, warna putih. Ya, warna kuning, kuning. Soto lamongan ya. Soto lamongan. Ya, soto lamongan. Soto lamongan, aku suka ya. Dengan ayam atau ayam? Ya, ayam. Dengan ayam? Dengan ayam? Ya, dengan ayam. Soto lamongan. Saya memasukkan ayam. Saya memasukkan ayam di dalam. Ya. Ini adalah lembongan legend. Dengan soto, dengan ayam di dalam. Ya, mereka harus memasukkan di dalam. Ya, aku taruh dalam. Dan menikmati. Menakjakan sayang yang bagus. Ya, ya. Sudah mencoba rendang? Sudah mencoba rendang? Ya, aku main 2 tahun di Padang ya. Oh iya. Bagaimana aku tidak tahu ya. Makanan di Padang ya... Menakjakanan yang sama, rendang atau soto ayam? Ya, dulu aku ada masalah dengan rendang. Karena penas ya. Di Padang, penas sekali. Mereka suka ya. Tapi sekarang.. aduh. Suka sekali. Suka sekali ya. Dua-duanya aku suka. Soto, masakan padang, aku suka juga. Ada beberapa makanan di Indonesia, aku udah biasa makan. Tapi yang paling suka tadi soto lamongan? Ya, soto lamongan yang saya suka. Ada beberapa pemain yang sukanya sok buntut? Ya, sok buntut juga bagus. Tapi mungkin karena dulu aku banyak makan soto lamongan ya. Karena itu makanan yang saya suka sangat dulu ya. Karena aku takut makan pedas dulu ya. Seperti saya bilang tadi, soto kalau kamu tidak tambah pedas, itu rasa asam. Ya, rasa asam. Seperti di Brazil kita suka makanan asam ya. Jadi saya banyak makan soto dulu, tapi saya coba pedas sedikit, coba lagi. Lama-lama enak sih. Ya, sekarang kalau tidak pedas, saya tidak suka lagi. Tapi makanan di Brazil tetap suka juga ya? Ya, tetap. Itu istri saya bikin di sini, makanan di Brazil kadang-kadang ya. Mantap sekali. Ya. Ya, banyak teman tanya itu. Bagaimana cara kamu bisa belajar cepat dan bahasa bagus. Kamu ada buku, saya bilang bukan. Itu karena waktu aku datang, aku tidak bisa bahasa Inggris juga. Dan di Padang, pemain-pemain mereka tidak bisa bahasa Inggris. Ya, mungkin satu atau dua bisa. Jadi aku tinggal dengan mereka. Dengan orang-orang Indonesia dan dengar. Banyak dengar. Dan WA juga saya. Karena mereka di sini, suara kata seperti di Brazil. Jadi tidak susah untuk belajar. Tapi kalau orang sudah bisa bahasa Inggris, datang ke sini. Lebih susah untuk belajar. Karena mereka sering dipakai Inggris. Even some of players say kayak. Wow, Indonesia bahasa is so hard to understand it. So hard to learn it. Dan pada saat saya dengar, wah beda banget ya. Ini bagus banget bahasa Indonesia nya. Kayak semacam ambil courses gitu. Padahal enggak. Enggak ambil courses atau les-les kayak gitu. Enggak, enggak. Cuma seperti saya bilang ya. Main-main dengan teman. Coba, harus coba bicara juga. Dan juga yang bantu saya. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi aku belajar Indonesia dulu dari Inggris. Inggris aku belajar cuma di Malaysia. Iya. Karena semua di sana. Bahasa ibu keduanya bahasa Inggris. Iya, iya. Karena itu. Dan juga aku hidup dengan pemain asing dari mereka bisa bahasa Inggris ya. Jadi aku harus belajar ya. Tapi tidak ada kursus, tidak ada apa-apa. Cuma bicara-bicara sama teman-teman aja. Sudah bisa bahasa Padang? Iya. Sedikit-sedikit aja. Saketek ya? Ya, saketek-saketek. Cie seperti itu. Cie 2, 3, sampai 5. Ada sedikit. Selain Cie 2, 3, 4, 5. Apa lagi yang bisa di bahasa saya cinta kamu? Bahasa Padang? Ya. Tambo Cieda. Apalagi ya. Ya, saya lupa sedikit. Tapi kalau mereka bicara. Pasti ingat. Kalau kamu takut istri ya. Takut ibini. Seperti ini. Kenapa takut istri? Saya tidak tahu kenapa mereka ketahannya saya. Bukan tentang uang ya. Karena mungkin kamu dapat banyak uang di tim sana. Tapi tim sini uang kecil tapi menang. terus menang, menang, menang.